Bismillahirrahmanirrahim Iblis gak akan goda lagi Gak ada kerjaan kalau iblis godain orang meninggal Gak ada kerjaan demi Allah saya katakan Gak ada kerjaan Makanya diantara cara untuk mengusir iblis Tadi zikir Adhan itu bagian dari zikir Bagian dari zikir adhan Makanya ketika adhan itu setan lari Silahkan baca hadithnya Jadi Setan iblis lari sambil terkentut-kentut Bahasa hadithnya begitu Maksud terkentut-kentutku itu bahasa bubalagah Superlatif Kalau adhan ada baunya dia pun gak mau cium Saking benci ya dengan adhan Iblis tuh Saking benci ya dengan adhan Dia lari tuh Ya makanya teman-teman sekalian Maaf-maaf Ketika adhan dikumandangkan Kadang-kadang kita normal Begitu adhan pergi Teman kita pun yang non-muslim bisa mengatakan Mas Apa gak sholat dulu kan sudah adhan Kenapa? Karena iblisnya lari Fa'idat fuhwiba Kalau adhan sudah selesai Balik lagi dia goda Balik lagi goda Makanya jangan heran Yang muslimnya bisa jawab Tenang Baru adhan Belum komat Iblis balik lagi Makanya ada kalimat-kalimat tertentu Yang ketika dibacakan Iblis tidak senang Contohnya adhan Makanya ada riwayat mengatakan Ketika anak baru dilahirkan Ada riwayat mengatakan Doakan dihindari dari Iblis Di antara doanya apa? Ada yang langsung mengatakan Dengan kalimat-kalimat doa Seperti Ayah dan ibunya Maryam Mendoakan Quran surah ke-3 Surah ke-3 ayat 36 Paling kiri di pertengahan Disajarkan oleh Nabi Bagian dari doa itu Dan seterusnya Ya Allah Saya mohon ya Allah Lindungi anak saya ya Allah Lindungi dia dari mulai lahir Sampai dengan wafatnya Dari godaan setan yang buruk Dari penyakit yang buruk Dari keburukan-keburukan Binatang buas Dan sebagainya Minta Dan sebagainya Ada riwayat Kemudian untuk adhan Ada yang mensahihkan Ada sebagainya yang mendoifkan Tapi ikhtilaf ulama Tidak menghilangkan Isi zikirnya Begitu dia lahir Allahu Akbar Allahu Akbar Supaya kalimat pertama Yang didengar oleh telinganya Adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Setan lari Jelas ya Tapi sepakat juga ulama Dalam keadaan itu Hanya untuk lahir Tidak ditemukan saat Untuk meninggal dunia Misal ketika meninggal Di kuburan Dia adhanin lagi Saya mohon maaf Kalau saya pribadi Saya tidak bermaksud menyalahkan Tapi saya belum menemukan Mungkin karena kurangnya ilmu saya Saya cek sampai di hadis palsu pun Tidak ditemukan Jadi saking tahunya pemalsu hadis Di hadis palsu pun Tidak ditemukan Ya Allah adhan misalnya Untuk di alam kubur Kenapa? Karena salah satu fungsi kuburan Ketika meninggal dunia Salah satu fungsi adhan Ketika dilafadkan Cuma dua Satu manggil orang sholat Yang kedua mengusir setan Nah sedangkan orang meninggal Dua-duanya sudah tidak berfungsi Satu yang meninggal Sudah tidak sholat lagi Yang kedua Setan sudah tidak goda lagi Sekali lagi Tidak ada kerjaan Setan godaan orang meninggal Itu setans Nang kurang sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton